Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan sampai datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Semudah gila! Halo, buat kalian yang baru nonton channel ini selamat datang. Yuk klik tombol subscribe-nya di bawah buat kalian yang belum. Biar cepet aja udah diklik, biar mulai keceritanya langsung. Karena kalau nggak diklik-klik gue bakal konceng terus nih. Minta tolong gitu buat di-subscribe. Udah, udah, terima kasih. Cinta pada pandangan pertama. Apakah kalian percaya nih sama istilah dari cinta pada pandangan pertama? Kalau gue sih boro-boro ya pandangan pertama. Masalah cinta aja. Apa itu cinta? Emangnya kalian bisa makan pake cinta? Emang kamu mau makan dengan cinta? Zaman sekarang itu kamu harus realistik. Buat kalian nih para bucin alias budak cinta. Ataupun yang suka pake baju kopelan gitu kalau ke mal. Heh, jangan sampe aja lu ketemu gue. Gue lempar pake kaling krupuk. Karena di video misusing kali ini, kita akan membahas tentang sepasang kekasih yang akhirnya menikah. Dan terlihatnya tuh serasi banget. Pokoknya kalau temen-temen ataupun tetangga ngeliatnya itu pasti ngasih hashtag kopel goals. Yang ceweknya ini cantik banget kayak boneka Barbie. Dan yang cowoknya juga ganteng kayak boneka Ken. Tetapi siapa yang sangka? Pasangan yang terlihat perfect ini, dimana mereka ini sangat humble dan penyayang binatang ya. Eh, ternyata kelakuannya juga kayak binatang. Hmm, kira-kira apa rahasia yang mereka simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun dan akhirnya ketahuan juga. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Karla Leanne Homoka lahir pada bulan Mei 1970. Dan merupakan anak paling tua dari tiga bersaudara. Masa kecil dari Karla ini bisa dibilang cukup normal untuk anak seusianya dimana ia nih disukai oleh banyak orang. Dari teman-temannya hingga keluarga besarnya. Karena memang dari dulu Karla ini sudah menjadi wanita yang cantik ya. Jadi dari kecil ini udah ketahuan nih bibit-bibitnya, gedenya bakal pasti cantik. Karena hal itu pula, semenjak ia akhirnya di dewasa, Karla juga menjadi sosok wanita populer di sekolahnya. Dirinya dari dulu tuh emang suka banget sama yang namanya hewan, gengs. Dan sayang banget sampai makanya waktu dia gede, ia sempat bekerja di sebuah klinik hewan gitu, ceritanya. Saat dirinya berumur 17 tahun, ia menghadiri sebuah perkumpulan kayak para pencinta hewan gitu di daerah Toronto. Tepatnya di bulan Oktober 1987. Nah, di acara tersebut, ia akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Paul Bernardo. Paul ini sendiri adalah sosok yang gantung, berkepribadian menarik dan karismatik lah. Di pertemuan pertama mereka, Karla dan Paul ini tuh langsung tahu nih, kalau inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Dari mata, turun ke hati. Jodohku, maunya sih dirimu? Aku tahu. Nah, tetapi ternyata, Paul ini tuh semacam punya penyimpangan dalam berhubungan. Dia ini suka kekerasan atau istilahnya Tursadomasokis. Dengan peran Paulnya ini yang sebagai dominan, dan Karla sebagai budaknya. Yang harus mematuhi segala perintah dari Paul. Ingat kayak film apa enggak? Itu yang, Love me like you do, la la love me like you do. Aku know. Seakan mereka ini emang berjodoh, Karla ternyata menikmati hubungan tersebut. Jadi bukan kayak Anastasia Steel yang di film Fifty Shades of Grey, yang agak keberatan tuh, dan sosok anolak, dilema mau lanjutin hubungannya sama Mr. Grey apa enggak? Padahal kan Mr. Grey punya helikopter ya. Anyway, kalau Karla ini tuh malah selalu terobsesi untuk bisa membuat Paul selalu senang, dan mematuhi apapun perintah dari pasangannya ini. Sampai suatu hari, Paul ini tuh mungkin bosen, atau ingin mencoba hal-hal yang lain gitu. Dimana Paul ini tuh sering ngintipin cewek bernama Tami. Yang hal tersebut sebenarnya juga diketahui sama Karla. Dan gilanya lagi, kalian tahu enggak Tami ini tuh siapa? Adeknya Karla, gengs. Bukannya itu digetok ya si Paul ya? Tapi malah Paul ini dibantuin sama Karla, biar ya dia bisa ngintipin adeknya itu. Sakit enggak? Bahkan Paul ini sering diam-diam masuk ke kamarnya si Tami, sewaktu Tami-nya ini masih tidur ya, dan ia berfantasi melakukan hal dewasa lah di tempat itu. Jadi si Tami-nya ini enggak diapapain, cuma dilihatin pas tidur aja, terus Paulnya semacam masturbate gitu lah. Tapi serem banget enggak sih? Psikopatnya udah sampai masuk-masuk ke kamar gitu. Sikap Paul yang makin lama ini semakin terlihat bosan ya sama Karla, sepertinya memang sangat disadari sama Carlanya sendiri. Tapi saking udah bucinnya banget nih si Karla sama Paul, udah kecantol banget gitu. Dia enggak mau sampai kalau Paul ini ninggalin dia. Ya mana Karla ini akhirnya menawarkan adiknya Tami kepada Paul katanya sebagai hadiah. Asem banget enggak punya kakak kayak gitu. Ini manis caya arang api neraka udah terbuking atas nama mereka. Yang begini nih, kalau matinya bener-bener jadi kerang-neraka. Moro-boro sorga, neraka aja kagak nerima. Dimana pertama nih, Karla membius adiknya Tami dengan memasukkan obat ke dalam makanannya si Tami. Akhirnya Tami ini enggak sadar, terus dikasih ke Paul. Selanjutnya, Karla yang memang saat itu kan bekerja di sebuah klinik rumah sakit hewan kan. Dia itu mencuri obat bius untuk hewan. Dan ya, kalian bisa tebak aja lah sendiri. Itu obat pastinya digunain buat ngebius adiknya lagi. Dan setelah Taminya enggak sadar, dikasih lagi ke Paul. Nah, tapi ini gilanya lagi, gengs. Peran Karla ini juga merekam segala kejadian yang terjadi sama Paul dan Tami. Jadi semacam merekam video dewasa gitu lah. Yang mana konteksnya Tami ini kan lagi enggak sadar, lagi dibius. Jadi ini kalau bisa dibilang psikopat atau kelainannya udah mentok banget nih. Dia ngebantu pasangan untuk selingkuh. Terus yang diselingkuhin atau dipakai itu adiknya sendiri. Dengan cara dia yang ngebius adiknya. Dan dia pula yang merekam adegannya. Apa kabar dunia? Sudah gila! Namun tanpa mereka sadari, saat kejadian yang kedua itu, Tami ini tercekik oleh muntahannya sendiri. Sehingga ia kesulitan bernafas dan akhirnya meninggal. Mereka berdua pun panik dong. Dan akhirnya memindahkan Tami ke basement lalu menelpon 911. Ketika polisi datang untuk menyelidiki kasus ini, mereka menyatakan bahwa kematian Tami terjadi murni karena sebuah kecelakaan. Karena entah bagaimana ya, obat bius itu nggak ditemukan sama sekali di tubuhnya Tami. Jadi Tami ini hanya dianggap mabuk, sampai nggak sadarkan diri, dan tercekik oleh muntahannya sendiri. Setelah adiknya tiada, Carla dan Paul ini akhirnya menikah, gengs. Dengan melangsungkan sebuah resepsi yang indah banget, kayak Barbie dan Ken. Karena emang mereka ini berdua sakit nih. Setelah mereka menikah pun, mereka tetap melakukan tindakan seperti yang dilakukan ke Tami. Dimana pada tanggal 15 Juni 1991, Paul menculik seorang wanita bernama Lacey Mahavi, dan membawanya ke rumah. Selanjutnya pokoknya kejadinya sama persis apa yang dia lakukan ke Tami, sambil divideoin sama Carla. Dimana Lacey ini juga semacam disiksa, hingga akhirnya meninggal, dan dibuang ke danau. Pokoknya setelah itu banyak juga korban-korban cewek lainnya, sekitar ada dua cewek lagi deh gengs. Dengan proses yang sama, dibius untuk diculik, dipakai sambil divideoin terus dibunuh. Sementara itu, pihak kepolisian terus menyelidiki kasus, ditemukannya para korban-korban ini, karena kan abis dibunuh mereka dibuang ceritanya. Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti, untuk mengungkap siapa pelakunya. Saat itu para polisi juga mengumpulkan air liur dari para korban, untuk bisa mendapatkan DNA-nya. Dan akhirnya pada tahun 1993, kecocokan pun ditemukan. Carla saat itu menjadi sangat waspada, karena tahu nih Paul bisa ditangkap sewaktu-waktu. Dimana pasti DNA yang ditemukan di tubuh korban itu, terdapat DNA-nya Paul juga kan? Soalnya kan Carla cuma bagian video ini doang, bukan yang make. Akhirnya ia pun mengaku kepada pamannya, tentang semua kejahatan yang ia lakukan bersama suaminya. Dan mereka langsung segera mencari pengacara. Di saat itu, Carla yang tadinya bucin banget nih, matanya udah ditutup sama Cinta, tapi jadi putar haluan karena kepepet keadaan. Yang akhirnya dia mengkhianati suaminya sendiri. Dan mulai bekerja sama sama polisi, dalam memberi kesaksian untuk melawan Paul. Pokoknya biar dirinya sendiri selamat dululah, gak dihukum yang berat-berat. Tuh, lo makan deh tuh Cinta. Cinta? Hari gini gitu lo ngomongin Cinta. Carla membangun image dirinya sendiri ini sebagai wanita yang cantik, polos dan inosen, dimana ia juga adalah semacam korban dari suaminya yang memang mempunyai penyimpangan seksual. Jadi semacam play victim gitulah. Dan bener aja, tampaknya ini usahanya lumayan berhasil ya, gengs. Karena walaupun ia tetap dihukum sih, tapi hukumannya itu selama 12 tahun penjara. Ya, tahun 12 tahun tuh lama. Tapi dibandingkan suaminya Paul, yang dihukum seumur hidup. Dimana pada akhirnya Carla ini udah sempat bebas, gengs, di tahun 2017 kemarin. Setelah memang 12 tahun menjalani hukuman, dan ia keluar, akhirnya menjalani kehidupan barunya. Padahal setelah video-video rekaman itu tersebar, banyak yang menilai kalau perbuatannya Carla ini ya nggak jauh beda jahatnya sama suaminya Paul. Orang mereka kan sekongkol. Jadi seharusnya Carla ini dianggap menerima hukuman yang sama dengan Paul, yaitu seumur hidup. So, itu tadi, gengs, kasus kriminal dari sepasang kekasih yang akhirnya menjadi suami istri, yang kalau dilihat secara covernya doang nih kayak couple ghost banget. Eh, ternyata seserem itu, gengs, aslinya. Ini mah namanya bukan couple ghost, tapi pasangan kriminal. Jadi buat kalian, jangan bucin ya. Thank you semua yang nonton, jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian yang support channel ini. Juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, athirotadadifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Ting selanjutnya. Dadah bucin! Sub indo by broth3rmax